assalamualaikum salam sehat bro saya ingin mentes modul tp-5000 kembali untuk melekapi video saya masalah ini kalian bisa lihat videonya disini atau adresnya ada pada deskripsi Oke kalian lihat besar arusnya yang terbaca Hai saya langsung charger saja ini saya belum beri baterai Oke saya beri baterai positifnya jangan sampai terbalik yang ini saja dahulu saya cek dahulu Apakah dikenal baterainya ya harusnya masih nol saya charger kalian lihat 1,762 saya pindah ke sini dan kalian perhatikan besar arusnya sama jadi ini nyambung semua Oke akan saya coba paralel Oh ya kalian perhatikan suhunya ini suhunya sensornya saya jepit saja kalian lihat arusnya tidak berubah karena ini baterai bagus semua saat masih 1,7 Oke saya pasang 1,721 saya ingin mencoba suhu pada modul ini kalian lihat 1,7 bila modul-modul yang biasa kalian gunakan pasti panas misalkan tp-4056 kita lihat saja Oke saya biarkan dahulu kalian perhatikan ini ini LED yang berkedip pada 75% LED ketiga oke saya diamkan Oh ya dan saat waktunya baru 4 menit kemudian arus 1,69 dan sudah masuk 109 mili AH Oke saya diamkan ke akan saya ukur tegangan baterai 4,00 tegangan baterainya Oke Bro kalian perhatikan setelah 10 menit suhu hanya mencapai 40 derajat jadi memang ini menurut saya bagus sekali padahal modulnya kecil kalian lihat aslinya kecil sekali indikator informasi di 75% jadi sepertinya suhu maksimum pada saat mencarger hanya sekitar 40 derajat Celcius Oke saya lanjutkan Hai ke mungkin tidak terlihatkan saya berdekat dahulu perlihatkan kalian lihat tegangan di mana 5,18 arusnya 1,6 ampere kemudian timernya 14 menit dan pengisiannya sudah Hai 400 mili AH dari hasil ini nanti saya ini akan saya coba dulu kira-kira saat selama satu jam nanti kita lihat data setelah satu jam hai oke setelah hampir satu jam 59 menit indikator sudah di 100% yang berkedip suhunya turun Hai terlihat dahulu agar terlihat kalian perhatikan Hai arusnya jadi 0,686 atau 0,6 dalam satu jam sudah mengisi seribu empat ratus lima puluh tiga mili AH tapi pengisian ini tidak begitu presisi karena pengisian baterai yang paling tepat pada saat discharger jadi bikini tepat bila baterai yang kita charger benar-benar Hai kualitasnya bagus belum ada yang rusak sama sekali baru cocok pembacaan kapasitas yang masuk Hai tapi ini jangan dijadikan patokan Hai jadi untuk menentukan besar kapasitas baterai harus menggunakan cara discharger oke paham ya Bro kemudian Hai anti banyak yang salah Hai jadi besar arus charger ini tergantung dari tegangan baterai bukan tergantung dari kapasitas paham ya Bro ini saya lepas saja dahulu Hai pasti sama karena tegangannya sama saya pasang yang ini jadi besar arus ini bukan tergantung dari karena banyaknya baterai tapi tergantung pada saat di paralel tegangannya berapa itu menentukan besar arus paham ya Bro bila tegangan baterai lebih kecil pasti arus sebesar jadi bila baterai sampai kosong bisa sampai 2 ampere bahkan lebih bahkan dianggap short tapi ini sudah ada proteksinya dan sangat aman kalian perhatikan saya pasang lagi ini dia tidak begitu pengaruh jadi besar arus yang kalian harus ingat tergantung dari tegangan baterai yang akan di charger ini yang banyak salah masih jadi bila di paralel belum tentu menambah arus bila tegangannya sama bahkan lebih kecil bila baterai yang akan kita masukkan seperti ini tegangan ini lebih besar maka arus charger akan lebih kecil oke mudah-mudahan kalian paham saya pasang oke ini tidak perlu saya coba sampai cut off di video sebelumnya saya sudah coba cut off yang akan saya coba beri beban saya rubah dahulu oke sudah ini pembaca suhu ini pembaca arus output ini tetap input mudah-mudahan terlihat inputnya oke saya pasang saya coba satu dahulu 400 saya coba 2 800 saya coba 3 1,1 coba 4 1,5 sudah 2,2 harusnya 2,4 off otomatis ya benar off otomatis kalian lihat baterainya off otomatis maksudnya drop saya kurangi langsung terang saya tambah ya jadi benar sesuai spesifikasi output maksimum arusnya sekitar 2,4 kalian lihat suhunya oke oke kemudian yang terakhir akan saya coba short untuk ini kalian jangan coba-coba di rumah ini hanya percobaan saja karena menurut datasheet bisa di short oke terlihat bro lampunya saya nyalakan saja 1 saya short saya short saya short benar drop oke mantap bro jadi short circuitnya bekerja kemudian ini sepertinya bagus digunakan sebagai UPS saya coba beri beban langsung tambah sesuai beban kemudian saya coba lepas chargernya tetap pengaruh masih tetap saya diamkan dahulu benar bro rupanya modul ini sangat bagus bila digunakan sebagai UPS oke satu lagi spesifikasi yang saya juga baru tahu kalian perhatikan saya beri beban pada saat masih mencharger saya beri beban nyala kemudian saya lepas kemudian charger saya lepas dengan kondisi seperti ini tidak ada beban tidak ada charger maka alat ini otomatis off oke videonya tidak saya potong nanti akan saya beri waktu kalian lihat mati sendiri saya coba nyalakan kembali dengan cara menekan switch nyala kembali dan bila tidak ada charger dan beban maka akan mati kembali paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati